Intro Halo Sobat Gua Esar, kembali lagi di Bicen TV Kali ini kita mau mereview MTB Fulsus Keluaran dari YT Bukan YT Tapi YT Yaitu YT Chapa 29 in Seperti biasa kita mulai dari fork Menggunakan RockShox Powered by SRAM Level 140mm Sudah lock-unlock dan juga sudah air suspension Untuknya juga sudah rebound gesture Brick dari SRAM Hidrolik Rotor depan menggunakan 8 in Ban menggunakan Onza Rim DT Swiss Tadi ban nya Onza Ibex 29x 2.40mm Brick lever menggunakan SRAM Guide Shifter menggunakan GX dari SRAM Handlebar Race Face Begitu juga dengan stemnya Race Face Turbine Headset menggunakan Cross Oh iya ini ada center lock nya untuk seat post Jadi pengontrolan naik turun bisa diatur dari center lock ini Ini tadi headset menggunakan Cross Kita lanjut ke shock belakang menggunakan RockShox Monarch RT3HV Sudah ada lock unlocks, air suspension dan juga rebound gesture Travel sekitar 5 in Berikutnya kita ke Crank menggunakan Reef Face Single Speed RD menggunakan SRAM GX Roket 11 speed Pengereman belakang menggunakan rotor 7 in Ini dia seat post hidrolik nya Keluaran dari RockShox Paddle menggunakan SDG Ini dia penampakannya 7 in Dibanderol dengan harga Rp 55.109.000 Dengan diskon 15% Sekian review untuk hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.